Hai guys, di video kali ini aku akan membuat face mist kalendula yang berfungsi untuk melembabkan kulit menghaluskan kulit, mencerahkan kulit memutihkan kulit dan mengatasi jerawat jadi, tonton sampai habis ya DIY Face Mist Kalendula alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan bahan yang pertama ada aquades kalau tidak ada aquades boleh diganti dengan air AC yang kedua ada sendok yang ketiga ada botol spray opsional ya yang keempat ada mangkuk yang kelima ada corong opsional ya yang keenam ada bunga kalendula yang terakhir ada vitamin B3 cara membuatnya pertama-tama kita masak air aquades di dalam panci sampai mendidih kita tunggu selama kurang lebih 10 sampai 15 menit ya sekarang air aquades sudah mendidih dan kita angkat kemudian kita tunggu sampai dingin sambil menunggu air aquadesnya dingin kita siapkan dulu mangkuk dan bunga kalendula kita masukkan bunga kalendula ke dalam mangkuk secukupnya sesuai dengan kebutuhan manfaat kalendula untuk kulit bisa mengatasi jerawat antioksidan melembabkan kulit dan menyembuhkan luka atau iritasi pada kulit oh iya sekarang kita mau seduh bunga kalendula dengan air aquades yang masih mendidih setelah kita seduh kita aduk-aduk dulu biar kandungan atau manfaat dari bunga kalendula bisa keluar menyatu dengan air aquadesnya setelah diaduk-aduk sekarang kita tunggu air aquades dan kalendulanya menjadi dingin ya for your information bunga kalendula ini berasal dari mediterania ya dan biasanya digunakan dalam produk herbal dan perawatan kecantikan bunga kalendula ini berwarna orange atau gold dengan aroma khas yang segar dan kuat dan kalendula ini diketahui telah digunakan sebagai pengobatan tradisional ayurveda dan pengobatan tradisional cina terus tiap helai kelopak bunga kalendula ini mengandung lima senyawa yang efektif untuk antioksidan menenangkan kulit dan memperbaiki kulit beberapa manfaat bunga kalendula untuk kulit wajah bisa melembabkan kulit bisa menutrisi kulit dan menghidrasi kulit wajah yang kering terus manfaatnya juga sebagai antioksidan antiinflamasi dan mencegah perkembangan keriput pada kulit sehingga membuat kulit bisa menjadi lebih halus nah sekarang air aquades dan kalendulanya udah cukup dingin sekarang kita mau saring oh iya selain buat face mist bunga kalendula ini juga bisa buat masker wajah ya aku pernah buat tutorial cara membuat masker organik petal dari kalendula silahkan cari di video-video sebelumnya ya dan kalau mau pakai maskernya itu bisa dicampur dengan face mist kalendula ini kita aduk-aduk lagi biar airnya bisa lebih tercampur rata kita diamkan lagi beberapa menit sampai suhunya bisa benar-benar menjadi dingin soalnya ini masih agak hangat-hangat kuku nah sekarang air aquades dan kalendulanya udah dingin dan sekarang kita tambahin vitamin B atau niacinamide sebanyak 1 gram ya niacinamide atau vitamin B3 ini sangat bagus untuk kulit wajah biasanya terdapat dalam berbagai macam produk kosmetik dan salah satu manfaatnya sebagai bibit pemutih sekarang semua bahan udah tercampur rata dan semuanya kita masukin ke dalam botol spray tapi opsional ya botolnya kamu boleh pakai botol lain aku coba pakai alat bantu corong kebetulan corong yang aku punya ukuran kecil dan harus hati-hati masukin biar enggak tumpah nah ini dia hasilnya setelah aku masukin ke dalam botol spray dan sebelum dipakai kita kocok-kocok dulu cara pakai cukup mudah cara pakai ada dua cara yang pertama cukup kita semprotkan ke wajah dan cara yang kedua kita semprotkan ke kapas dan aturan pakai bisa dipakai sesering mungkin ya opsional aja bebas nah cukup mudah bukan selamat mencoba thank you for watching selamat